Sesudah 2015, 2016, dan 2018, KPK punya 3 survei tentang hasil pilkada serentak. Dan kami lakukan survei dalam bentuk telepon ke semua pasangan yang kalah. Jadi KPK berkepentingan karena dari sekian banyak kasus kepala daerah, ini kan produk dari pilkada serentak. Jadi kita lakukan survei dan rasanya sayang juga kalau kita tidak bisa tarik apa yang kita bisa pelajari dari survei 3x pilkada. Ini relatif komprehensif, kalau boleh saya ditayangkan file-nya. Karena ada beberapa berita buruknya, tapi beberapa berita baiknya juga ada. Yang kita dapat dari survei itu bahwa 80% dari pasangan calon itu mengandalkan donatur. Itu jadi kalau boleh kita sebut pilkada mahal, pilkada mahal itu terkonfirmasi dan itu didukung oleh donatur. Donatur ini bukan hal yang tidak diperbolehkan, tapi hampir 56% itu donatur minta secara tertulis komitmen untuk balas jasa ke depan. Dan itu konsisten dari setiap pilkada. Dan komitmen itu kalau boleh saya gambarkan cepat, itu yang pertama dia minta bantuan untuk perizinan. Yang kedua pengadaan barang jasa. Yang ketiga jabatan atau regulasi di BUMD. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, berdasar survei itu kita yakin kalau berhadapan dengan kepala daerah, bahwa sistem pilkada kita memang mendorong, mendorong penyediaan resources yang jauh melebihi kemampuan calon. Oleh karena itu ada donatur, dan donatur itu minta komitmen di depan, dan hasilnya yang Bapak-Ibu lihat sekalian di kasus-kasus kepala daerah. Oleh karena itu dengan Kem Dagri, kita mendampingi 542 pemerintah daerah dalam 9 kanwil atau korwil kita sebut gitu ya. Dan kita dorong perizinan yang lebih terbuka. Dan kita dorong juga pengadaan barang jasa yang lebih banyak LPS-nya, lebih banyak elektroniknya, bahkan katalog. Berdasar dari survei dan apa yang kita pelajari selama ini. Pak Netia kalau boleh saya ditunjukkan surveinya, ada filenya tadi saya berikan. Nah yang berikutnya mungkin sebelum filenya ditayangkan, dari KPK kita mengamati, oke, mungkin yang awal dulu Pak, yang pertama. Jadi yang pertama, kita sebutkan bahwa, ini berita baik ya Pak. Kalau selama ini orang bilang bahwa petahana menggunakan APBD dalam bentuk bansos untuk membiayai pencalonannya, ternyata tiga kali kita survei, kita temukan korelasinya lemah Pak, antara APBD dengan pasangan calon. Jadi ini kalau kita bilang, tidak ada perbedaan yang signifikan antara petahana dan non-petahana. Jadi kalau kecurigaan petahana pakai APBD, tidak terkonfirmasi dalam tiga kali survei ini Pak. Hanya yang menarik sedikit, mungkin saya pernah sampaikan di beberapa kesempatan, jadi biasanya tidak langsung T plus 1. Biasanya T plus 2 sampai T plus 4. Oleh karena itu kalau boleh, ada dari BPK gitu, kasih fokus ke dana hibah atau bantuan sosial Pemda itu, dua tahun sesudah Hilkada. Biasanya di situ baru mulai ada kenaikan. Tapi kalau langsung T plus 1, kita tidak temukan korelasi. Yang kedua, ini buat teman-teman KPMU daerah juga gitu ya. Jadi ini tidak terlalu bagus angka ya. Yang tentang laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Waktu awal 2015, akhir Pilkada dilakukan, itu kepatuhannya sangat rendah. Jadi kalau di sini kita bilang 2016 ya, kita bilang LPPDK-nya hanya 20%. Tapi sesudah dengan KPU, kita ributkan soal ini gitu dan kita meningkat tajam hampir semua menyampaikan LPPDK. LPSDK juga dari 64% jadi 90%. Saya yakin 2018 akan lebih baik angkanya. Jadi kita bilang, kita sekarang tidak lagi isunya soal kepatuhan. Laporan ini sudah formatnya mudah dan sudah disampaikan. Nah survei kita bilang bahwa 36% dibilang sebenarnya itu angka kekecilan Pak. Saya keluarin jauh lebih tinggi dari itu. Dan tahun itu juga dia bilang 52% bilang tetangga saya itu sebenarnya yakin saya lebih tinggi dari itu. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian dari KPU daerah, saya pikir sekarang kita pindah isunya dari pertanggung jawaban pasangan calon. Dari kepatuhan sekarang kita pindah ke kebenaran angka yang di dalam. Saya nggak ngerti juga kenapa mereka tidak mau masukkan angka yang sebenarnya. Umumnya mereka bilang, ya saya nggak tahu Pak dia nyumbang dalam bentuk ini itu ini itu tinggal dilaporkan saja. Jadi mereka bilang banyak relawan atau apa yang melakukan kampanye tapi di luar laporan ini. Tapi poinnya dari hasil ini, sekarang kita pergi ke akurasi angka di dalamnya dan mungkin ke KPU Pak, kita boleh juga kasih regulasi lagi sedikit Pak untuk memberikan efek jerak. Laporan ini bukan laporan yang kewajiban dia sampaikan selesai gitu, itu ada di dalamnya. Saya kasih contoh dan diapresiasi oleh KPK sangat Pak untuk KPU. Kita punya kepatuhan LKPN dulu untuk legislator itu cuma 22%. Dengan satu aturan KPU selesai Pak, sekarang 100% Pak. Boleh karena itu kita ingin sinergi yang begini yang kita lakukan Pak karena kita bilang aturannya boleh sudah ada tapi kadang-kadang enforcementnya itu perlu aturan teknis yang lebih keras gitu. Jadi mungkin kita boleh bicara sudah ini Pak, gimana LPPDK dan LPSDK ini bisa lebih baik. Kalau boleh elektronik misalnya kita sampaikan atau kita boleh ada mekanisme pemeriksaan segera gitu, kita pikir itu meningkatkan kredibilitas laporan itu. Nah yang berikutnya ini yang saya katakan bahwa di tahun 2017 kita mendapati bahwa 82% dari calon yang kita survei yang kalah ini Pak, bahwa mereka mengandalkan donatur. Ini meningkat Pak, dari sebelumnya lagi awal pilkada cuma 70%. Itu jadi artinya kita lihat bahwa sebenarnya yang menjalankan kampanye ini jangan-jangan ada donatur di belakang gitu. Dan kalau beberapa lewat program KPK yang lain kita tanya perusahaan gitu, mereka bilang ya semakin banyak calon semakin berat gitu Pak, karena kita harus ngasih ke tiap calon kalau di perusahaan. Jadi kita pikir ini mahalnya perjalanan pilkada ini untuk mendorong demokrasi, tapi kita waspadai Pak. Bahwa kalau donatur segitu banyak di belakang, ini implikasinya nanti kita akan mitigasi. Berita baiknya kalau selama ini orang bilang kalau pasangan calon yang kaya itu pasti menang gitu, mungkin iya. Tapi secara statistik, enggak. Jadi tidak ada korelasi antara pasangan calon yang kaya gitu, belum tentu jadi pemenang. Yang kaya artinya LKPN-nya baik Pak. Jadi mungkin dia pelit juga LKPN-nya baik tapi enggak mau biaya kampanye. Mungkin gitu ya. Atau LKPN-nya kecil tapi biaya kampanye besar sehingga kesimpulannya begitu. Kita agak terkejut juga Pak. Karena kita temukan daerah biasanya mobilisasinya lebih mudah kalau resursusnya banyak. Tetapi statistiknya bilang enggak begitu. Jadi kita pikir ini kita akan dalami kenapa kok hasilnya tidak seperti yang diduga. Nah ini yang berita berikutnya Pak, balasan dari donasi. Kalau 82% itu akan didorong oleh para donatur atau penyumbang siapapun, ternyata 53% itu menulis lisan maupun tulisan bahwa janjinya ini dan itu. Jadi hampir setengah dari yang donasi itu dia mau taruh di dalam semacam perjanjian. Dan 83% bilang kalau saya kepilih saya penuhi Pak itu janji. Jadi ini kita pikir sebenarnya perikatan yang sudah hampir jelas gitu. Bahwa saya didukung banyak orang, banyak orang itu minta saya berjanji dan saya secara pribadi akan memenuhi janjinya. Dan ini dari tahun ketahuan kita lihat stabil saja gitu angkanya Pak dalam arti yang kita takut kalau yang sudah janji tertulis sebenarnya Pak. Nanti ini akan sulit menyulitkan gerakannya. Janjinya itu di slide berikutnya, nah ini kita sebut harapan donatur. Yang pertama dia minta janji kemudahan perizinan terhadap bisnis yang telah dan akan dilakukan. KPK sangat khawatir untuk perizinan di sumber daya alam Pak. Kalau di wali kota biasanya perizinan bangunan segala macam, tapi kalau di kabupaten biasanya perkebunan yang sekarang masih ada rekomendasi dari kabupaten kota. Kalau di provinsi pertambangan sekarang ada di provinsi dengan rekomendasi dari kabupaten kota. Jadi kita sangat khawatir untuk kata-kata yang akan dilakukan. Jadi biasanya mereka cari perizinan yang lebih mahal dalam bentuk sumber daya alam, kebun, tambang gitu. Kalau di kota ya perizinan-perizinan berusaha. Nah ini menempati ranking pertama Pak, bahkan di tahun 2018 yang terakhir pilkada itu udah hampir 95% cerita itu Pak. Jadi mereka semua inginnya perizinan lebih mudah. Jadi kalau yang positifnya Pak, mungkin mereka selama ini sangat terganggu dengan proses perizinan. Tapi yang negatifnya ya ini, untuk mendapatkan dia harus bayar. Makanya kalau dibilang bahwa masuk pilkada, dia lewat izin supaya bayar biaya pilkadanya, mungkin iya. Mungkin iya. Tapi saya pikir nggak perlu dibayar juga, dalam arti Anda kasih besok saya bayar nggak usah. Dibayar dalam bentuk yang kemudahan perizinan. Yang kedua, ini kenapa juga kasusnya banyak di KPK juga ya pengadaan barang dan jasa Pak. Jadi selalu aja gini, kan dia bisa lihat berapa besarnya APBD, terutama yang asalnya dari transfer daerah. Jadi kemudahan untuk ikut serta dalam tender proyek. Bahasanya kemudahan Pak. Kita juga nggak mau bilang juga, dia ngafling gitu ya. Tapi biasanya kemudahan itu dibaca sebagai penjatahan. Sayangnya sistem tender kita sekarang walaupun di procurement segala macam itu, itu masih bisa Pak. Dan kita sekarang sedang berdiskusi secara teknis dengan LKPP. Bagaimana cara kita menghambat walaupun sudah elektronik, Pak. Ya, ya, arisan tender segala macam itu, itu terjadi semua, Pak. Jadi kita lihat di lapangan dengan timnya Pak Mendagri, Pak, di Korsubah itu. Ya, WLP-nya mengakuilah gitu. Oh, ini punyanya Bupati, ini punya DPRD, ini dipesan ini. Jadi jalan semua elektronik dengan baik gitu, tapi penjatahannya sudah ada di depan gitu. Jadi itu yang kita temui dan, nah yang ketiga ini mungkin untuk pengusaha-murusaha yang sudah ada di sana gitu. Mereka ingin ada keamanan dalam menjalankan bisnis, Pak. Jadi artinya kita bacanya, kalau saya punya kebun 20 ribu hektare, sebenarnya saya nanam 30 ribu, ini bisa diributin, Pak. Oleh karena itu dia bilang, ya kita jumbanglah Pilkanda, supaya nggak diributin yang 10 ribu hektare kelebihannya. Jadi kemudahan itu sebenarnya keamanan kita baca kalau dia melanggar, Pak. Kalau dia nggak melanggar sebenarnya kita lihat di beberapa perusahaan-perusahaan yang memang tidak ada kaitannya dengan regulasi yang dilanggar, itu biasanya. Dan yang keempat biasanya jabatan-jabatan, Pak. Ini menerangkan juga kenapa Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Pendidikan, Kesehatan itu jadi tim sukses itu antara lain ini, Pak. Menerangkan ini juga, jadi mereka mengenerate sumbangan buat itu. Nah Bapak-Ibu sekalian, itu yang kami dapat dari tiga kali survei, Pak. Sekali lagi, ini kita mulai lagi. Satu putaran baru di 2020, kalau kita bilang biayanya sudah hampir 10 triliun, Pak. Saya hitung-hitung kasar, kalau satu daerah mungkin sekitar 40 miliar, kira-kira. Mungkin sebagai gambaran, kalau SMK yang bagus itu, SMK itu 2 miliar, Pak. Jadi kebayang kalau satu kabupaten harus menghabiskan 40-30 miliar, itu 15 SMK yang baik. Bukan SMK yang bisnis, Pak. Bukan semaya kalau zaman dulu, bukan. Ini SMK otomotif, itu bisa 2 miliar berdiri. Oleh karena itu, kami dari KPK bilang, kalau penyelenggaraan yang bersih itu, kita bilangkan 2, Pak. Yang pertama dia taat dulu terhadap penganggaran, yang kedua taat di lapangannya, Pak. Yang penganggaran kita bilang, kalau boleh lebih efisien. Karena 10 triliun ini bukan uang yang kecil, buat daerah terutama, Pak. Ini karena kita konsumlah ada di daerah, Pak. Kita lihatin APBD-nya. Saya bayangkan 30-40 miliar itu luar biasa, Pak. Buat daerah-daerah yang APBD-nya cuma 1 triliun. Lantas dari 1 triliun, setengah lebih buat gaji. 20% buat pendidikan, 10% buat kesehatan. Sisanya dibagi lah infrastruktur. Tiba-tiba harus ada pilfada. Jadi kita bayangkan betapa beratnya beban buat daerah-daerah yang miskin. Oleh karena itu efisiensi yang kita usulkan, misalnya kita lihat generik biaya sosialisasi, Pak. Rasanya teknologi udah maju, Pak. Sekarang gitu, jadi mungkin sosialisasinya bisa lebih baik. Kita mengamati juga kalau ini rasan-rasan aja, Pak. KPU, Pak. Kita bilang ini kenapa ya daerah ini udah miskin, bikinnya di hotel gede gitu. Pakai aja gedungan apa, kayak gitu kan. Itu juga pesannya sampai aja. Dan partainya kalau diundang KPU daerah kan pasti datang juga, Pak. Mau di hotel, mau di mana, datang ya, Pak. Jadi kita bilang mungkin yang dianggarkan kita lakukan dengan benar, itu oke. Tapi kalau ngejar serapan, rasanya kita ingin lihat KPU yang punya ini baru gitu, Pak. Bahwa memang sudah dianggarkan oke, hibahnya benar sudah gitu. Tapi rasanya prestasi tersendiri kalau partisipasi pemilihnya tinggi dan biayanya efisien. Nah, yang terakhir, Pak. Kita ingin sampaikan soal sinergi dengan Dirjen Dukcapil tentang NIK, Pak. Kita selalu dengar isu yang melemahkan pilkada. Itu namanya NIK GANDA, NIK GANDA. Saya ini karena ada di program pencegahan pemerintah, gitu, di Stranas. Itu tidak ada NIK GANDA, Pak. Kalau dipadankan dengan database-nya Dirjen Dukcapil, Pak. Kita ketemu dengan BPJS, KEMSOS, gitu, bisa GANDA 6, GANDA 7. Saya bilang, iya, Anda melihara data sendiri. Padankan dia dengan Dirjen Dukcapil. Itu langsung otomatis, Pak. Karena pada dasar orang cuma matanya satu, fingerprint-nya satu, kan gitu, Pak. Oleh karena itu, di KPU daerah, mungkin dengan Dirjen Dukcapil, dengan kantor Dukcapil di daerah, gitu. Pemadanan ini juga sekaligus memperkuat kredibilitas daftar pemilih, Pak. Karena kalau ada orang bilang ada GANDA, segala macem itu, entah kalah juga dia ngomel, gitu, menang dia nggak apa-apa, gitu. Padahal memadankan itu, dua minggu data sekitar 50 juta orang miskin yang di KEMSOS. Di bawah elektronik, gitu, Pak Zudan, gitu. Dan kita lihat, tiba-tiba 2 juta orang yang dibilang miskin ternyata GANDA. Lantas 500 ribu ternyata sudah meninggal. Yang begitu-begitu kita pikir, kuncinya pemadanan, Pak. Jadi kalau dipadankan itu kelihatan yang DPT, mana yang kira-kira orangnya GANDA, gitu. Jadi kami berpendapat bahwa efisiensi antara lain, supaya Pilkada ini berbobot dan kredibilitasnya tinggi, DPT-nya kuat, efisiensinya lewat pemadanan dengan NIK di level daerah. Terima kasih.